Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di Animals Diari Untuk kali ini, Animals Diari akan membahas tentang Pingwin Kaisar Kalian sudah tahu belum seperti apa Pingwin Kaisar itu? Pingwin Kaisar yang mempunyai nama latin Aptenoditis forsteri, kelas Evers, Ordo spanishiformis, dan famili spanishidae Termasuk jenis yang terbesar di antara famili Pingwin Yaitu dengan tinggi badan mencapai lebih dari 1 meter dan bobot lebih dari 35 kg Pingwin Kaisar juga memiliki kaki yang berjaring dan bulut tebal di seluruh tubuhnya yang kedap terhadap air Dan merupakan spesies burung yang tidak dapat terbang Ciri yang paling terlihat untuk membedakan Pingwin Kaisar dengan jenis Pingwin lain adalah garis kuning samar pada bagian lehernya Populasi Pingwin Kaisar hanya terdapat di benua Antartika, kutub selatan bumi Merupakan daerah terdingin di belahan dunia dengan suhu terendah mencapai minus 73 derajat celcius Mereka bersarang di sepanjang wilayah tepi pantai benua Antartika Pingwin Kaisar dapat bertahan hidup di suhu dingin karena lapisan lemak setebal 2-3 cm pada tubuhnya Berguna untuk menyimpan panas dan memisahkan udara dingin dari luar Makanan utama Pingwin Kaisar adalah ikan, udang, dan cumi-cumi Anatomi sayap yang pendek memungkinkan Pingwin jenis ini untuk berenang hingga sejauh 15 km Dan menyelam sampai kedalaman 900 kaki selama 18 menit Masa kawin pada Pingwin Kaisar terjadi sepanjang tahun pada bulan Juni hingga Agustus Setelah mengalami masa kawin, Pingwin betina akan bertelur dan telur dari Pingwin Kaisar berbentuk seperti buah pir Masa mengerami adalah tugas dari Pingwin jantan selama kurang lebih 3 bulan Telur akan dierami di atas kaki Pingwin dan dilindungi oleh bagian bawah perut mereka Pingwin adalah spesies burung yang setia pada satu pasangan Bayi pingwin tidak pernah diajarkan cara berenang, menyelam, ataupun berburu oleh orang tuanya Secara otomatis, Pingwin akan beradaptasi dengan sendirinya untuk bertahan hidup Populasi Pingwin Kaisar bergantung pada jumlah ikan yang ada di laut Jika penangkapan ikan oleh manusia terus dilakukan secara besar-besaran Maka populasi Pingwin pun dapat berkurang jumlahnya Secara umum, Pingwin tidak memiliki banyak musuh Singa laut adalah musuh utama mereka Akan tetapi dengan kelincahan mereka di dalam air Pingwin dapat dengan mudah menghindarinya Yeay, jadi seperti itu sobat-sobat animals di hari Tentang Pingwin Kaisar Jadi pengen ketemu pingwin aslinya ya Ayo lindungi dan sayangi satwa-satwa di sekitar kita Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Bye-bye Sampai jumpa di episode selanjutnya ya 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya ya